Masih ingat Wawan, Ketua RT yang membubarkan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud GKKD di Bandar Lampung? Kabar terbaru, Wawan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Bandar Lampung. Menurut Kejari Bandar Lampung, perbuatan Wawan tidak cukup bukti untuk dikategorikan sebagai penistaan agama. Ditambah, surat penangguhan penahanan dari istri dan tim kuasa hukum Wawan sudah dilayangkan. Karena itu, Kejari Bandar Lampung memutuskan Wawan tidak ditahan. Bahkan, kabarnya Kejari Bandar Lampung juga membuka peluang menghentikan kasus ini melalui restoratif justis. Dengan kata lain, Kejari Bandar Lampung ingin agar Wawan dan korban berdamai. Apa yang dilakukan Kejari Bandar Lampung itu jelas mengecewakan. Itu karena apa yang dilakukan Wawan bukan perkara remeh. Wawan membubarkan paksa kegiatan ibadah umat agama lain. Wawan melanggar hak kebebasan beribadah yang dijamin konstitusi. Karena itu, ketika Wawan diberitakan ditangkap, itu membawa optimisme atas masa depan Indonesia yang bebas dari penindasan berbasis agama. Penangkapan ketua RT itu bisa jadi contoh bagi penanganan kasus-kasus serupa dimanapun. Tapi, optimisme itu dimentahkan begitu saja oleh aparat penegak hukum. Jadi, jangan berharap bila di kemudian hari ada efek jera bagi pelaku pembubaran paksa kegiatan beribadah. Mudah-mudahan ada koreksi dari pemerintah pusat terhadap keputusan Kejari Bandar Lampung itu. Hukum pelaku pembubaran paksa kegiatan beribadah.